Hai olong anti-color first 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 jumpa lagi dengan saya Dodi Fierianto ya kali ini ya tepat di hari ulang tahun saya ya yang ke ya ada deh ya ya usianya sudah cukup tua ya jadi ya jadi hari ini saya mencukur jenggot dan kumis saya dengan alasan ya mungkin biar agak kelihatan muda ya karena saya merasa loh ternyata saya sudah umur segini tua juga ya oke sering gak sadar juga ya karena komunikasi apa karena bergaulnya juga dengan adik-adik SD, SMP gitu ya bergaul ya maksudnya ya seringnya apa ya karena mengajar adik-adik SD, SMP gitu ya jadi seringkali merasa muda-muda aja gitu ya juga kan menganggap panggil aja kakak gitu ya kan padahal ya ampun itu pak kakak itu harusnya panggilan maksudnya saya dulu sering dipanggil kakak itu ketika saya masih S1 gitu ya ketika saya ngelesin gitu ya kan jadi saya bilang kalau ada anak-anak les SMP, SMA ya panggilnya kakak dan sampai sekarang pun masih pengen dipanggil kakak ya padahal usiannya sudah jauh lebih lebih ya lebih tua halo Yusa ya nah ya dia selalu ikut-ikutan saja ya ya kita langsung bahas saja ya soal yang akan kita bahas mesin seputar KSN ya KSN SMA ya masih KSN SMA tahun 2020 ya oke ya kali ini kita akan membahas kemampuan lanjut ya kemampuan lanjut bagian kemampuan lanjut soal nomor nomor 2 ya ini sebenarnya lumayan panjang tapi itu oke lah ya kita bahas saja ya karena menarik ya karena disini sebenarnya penekanannya adalah di pemfaktorannya ya oke ya nomor 2 ya misalkan P suatu bilan prima sehingga terdapat pasangan bilan asli MN dengan N nya lebih besar dari 1 yang memenuhi itu tuh ya MN kuadrat ditambah MN P ditambah M ditambah N ditambah P sama dengan MN ditambah M P ditambah N P ditambah N kuadrat ditambah 2020 aduh bacanya saja juga panjang sekali ya semua nilai P yang mungkin adalah oke sebenarnya melihat dari bentuk ini ini sebenarnya langsung kelihatan ada yang menarik ya ada yang menarik kenapa dari bentuknya maksudnya ya wow M nya besar sekali tebal sekali sebetulnya M N kuadrat ya ini mungkin salah satu video yang nanti yang cukup panjang juga ya karena ya memfaktorkannya juga lumayan ini ya M tambah N tambah P sama dengan sama dengan MN ditambah M P oke terus ditambah N P ditambah N P lalu ditambah N kuadrat ya panjang ya ditambah 2020 gitu ya oke ya ya panjang ya bentuknya ya oke ya kita yang dicari adalah berapa banyak nilai P yang mungkin ya berapa banyak nilai P yang mungkin ya jadi disini P nya bilangan prima ya P nya adalah bilangan prima jadi P bilangan prima alhamdulillah ya oke jadi P bilangan prima gitu ya oke jadi berapa banyak bilangan prima yang mungkin lah ya yang memenuhi persamaan ini ya dimana M dan N bilangan asli jadi M N itu bilangan asli ya oke bilangan asli dimana N nya lebih besar dari satu oke pertama kali saya melihat bentuk persamaan ini ya sebenarnya ya langsung cukup familiar ya dengan bentuk persamanya yaitu disini ada M N ya lalu ada M tambah N ada M N ya jadi oke ini satukan saja ini M N dikurang M ya dikurang M dikurang N ya jadi ini sudah saya pakai ya oke lalu disini ada yang P ya ada M N P jadi M N P ya M N P ini saya geser dikurang M P ya dikurang M P dikurang N P oke ya kan kebayang ya itu P nya dikeluarin jadi sama itu ya bentuknya ya tapi masih ada bentuk bentuk ya yang lainnya ya disini oke kita misalkan saja disini tulis saja ini min M N kuadrat plus N kuadrat plus 2020 oke ini memang cukup butuh teliti ya tuh plus P nya hampir saja ketinggalan ya plus P nya ya oke berarti plus P nya disini nih hmm ya ini panjang ya persamanya ya bentuknya oke seperti ini plus P oke plus P sudah oke kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaitu waga, pat, mak, 6, 4, 9, 10 ya ada 10 suku ya oke sehingga sekarang kita lihat disini P nya kalau kita keluarkan ini jadi M N Min M Min P plus 1 oke kalau ini ya kita biarkan saja nah ini ide nya sebenarnya gini nih ini ini bisa difaktorkan ya bentuk ini bisa kita faktorkan jadi seperti ini M M harus dikalikan dengan N jadi ini M ya ini akan dikalikan dengan N jadi harus bertemu disini gitu kan dikalikan dengan N biar jadi negatif M berarti ini harus Min 1 biar jadi negatif oh kok ini P salah ini N nah sepertinya begitu ya oke ini biar jadi negatif N ini Min 1 juga ya pas ya itu jadi P dikali M M dikurang 1 dikali M dikurang 1 ya oke sedangkan yang ini sama dengan ya ini juga sama bentuk ini ya nah disini ini M dikurang 1 dikali M dikurang 1 tapi ingat ya disini kan gak ada plus 1 nya ya beda dengan disini disini ada plus 1 nya berarti kita harus kurangkan dengan 1 gitu ya oke kita pelan-pelan dulu lalu bentuk ini MN kuadrat sama N kuadrat kita bisa keluarkan N nya ya biar disini ada MN Min N gitu ya nah kita pengen mengubah ke bentuk yang ini nih mirip-mirip ini nih nah pengen mengubah ke bentuk yang MN dikurang M dikurang N plus 1 berarti kalau kita paksakan gitu ya dikurang N dikurang N plus 1 berarti mau gak mau sebenarnya sebenarnya ini kan yang ini ada yang ini ada memang apa N dikali MN dikali MN itu ya MN kuadrat itu ada ini juga sebenarnya ada karena plus N kuadrat ya tapi ini gak ada ini plus MN jadi harusnya dikurangkan dengan MN ini juga Min N Min N itu gak ada jadi harus ditambah dengan N ya dan jangan lupa ditambah 2020 gitu ya ya semoga mudah dipahami ya oke sehingga ini bentuknya jadi ini saya tutup dulu ya ah gitu oke sehingga M dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang ini N ya ini juga bisa kita faktorkan lagi menjadi M dikurang 1 dikali N dikurang 1 ya ini Min MN plus N plus 2009 oke ini plus 2009 ya karena eh 2019 maksud saya ya 2020 dikurang 1 ya ya oke ya disini masih ada MN plus N ya ini pun kita bisa coba paksakan dengan MN Min N sekali lagi ya Min M ya nah cukup maksa juga ya Min M terus plus 1 nah ini memang aslinya ada ya sudah ada ini juga aslinya sudah ada plus N ya ini gak ada berarti harus plus M ya oke kita geser lagi yang ini plus M ya berarti ini dikurang M ya dikurang M lalu ditambah 1 ya ditambah 1 ya jadi itu jadi 2020 lagi ya oke ya sebenarnya kalau kita perhatikan ya bentuk ini ini kan setelah difaktorkan ya bentuk setelah difaktorkan ini dengan bentuk ini sama aja ya jadi dikurangi ya habis itu ya habis ini sebenarnya habis nih coret coret gitu ya ya sekarang kalau kita perhatikan bentuk negatif N dikali M kurang 1 dikali N kurang 1 dengan bentuk ini sama jadi kalau kedua ruas kita jumlakan dengan N dikali M kurang 1 kali N kurang 1 ya kita bisa menggunakan sifat distributif ya jadi P ditambah N gitu ya dikali M kurang 1 dikali N kurang 1 ya sama dengan tersisa adalah ya 2020 dikurang M gitu ya oke ya kedua ruas masih mengandung bentuk M ya ya jadi kita berarti artinya apa artinya ini habis dibagi oleh ini ya kan kenapa kenapa karena ini kan pasti bilangan bulat ini bilangan bulat jadi kita misalkan ini P ditambah N dikali N kurang 1 ya kita misalkan sambilan K untuk mempermudah bentuk saja jadi oke misalkan K ya sebenarnya gak usah sih gak harus diubah dalam bentuk K ya gini aja deh P tambah N dikali N kurang 1 berarti sambilan 2020 dikurang M per M kurang 1 ya atau ini bisa kita ubah menjadi negatif ya oke kita ubah jadi 2019 ditambah 1 min M per M min 1 ya atau sama dengan 2019 per M min 1 dikurang 1 gitu ya kenapa ya agar kita lebih mudah aja bahwa dari sini kan bentuk yang ini kita ketahuan kita ketahuan kita tahu bahwa M min 1 ya agar ini menjadi bilangan bulat gitu ya maka M dikurang 1 harus faktor dari 2019 ya nah sekarang kita coba mau gak mau membuat tabel ya tabel tabel kemungkinan ya oke M dikurang 1 ini adalah faktor faktor dari 2019 ya berarti bisa 1 bisa 1 bisa 3 faktornya berapa aja sih 1 3 saya buatnya agak besar ya 1 3 ya 3 673 ya betul gak 673 gitu ya ya dibagi 363 ya betul dengan 2019 itu sendiri oke nah sekarang kalau M min 1 nya sama dengan 1 ya berarti P plus N dikali N kurang 1 nya ya sama dengan 2019 bagi 1 ya 2019 kurang 1 2018 gitu kan 2018 nah berarti nilai dari P tambah N oke atau gini aja deh N kurang 1 nya dulu kita tentukan ya N kurang 1 pasti lebih kecil daripada P tambah N ya ya karena sekali lagi N nya lebih besar dari 1 ya dan P ini adalah bilangan prima ya oke jadi kalau N kurang 1 nya 1 berarti P tambah N nya ya sama 2018 dimana yang mengakibatkan nilai P nya sama dengan oh N nya dulu lah N nya sama 2 biar gak salah hitung jadi P nya sama 2016 waduh 2016 bukan bilangan prima ya bilangan genap gak mungkin ya oke 1 2018 udah ya cuma itu aja ya oh bisa ini N 1 nya 2 ya N 1 nya sekarang 2 berarti itu 109 ya N nya berarti 3 106 gak memenuhi juga karena bilangan genap 2018 dibagi udah ya cuma 1 sama 2 saja ya oke ya terus kalau N dikurang satunya 3 berarti ini nilainya kalau kita lihat dari sini ya 2019 bagi 3 673 dikurang 1 672 oke N kurang 1 nya berarti ya misalkan samaran 1 deh P tambah N nya 672 N nya berarti 2 ini 670 ini juga bukan bilang terima kalau ini 2 berarti ini 3 3 3 3 6 3 3 6 kalau N nya 2 berarti ini 334 eh sorry N nya 2 ya N nya berarti 3 ya sorry N nya berarti 3 ya berarti 333 kadang-kadang ngeblank ya oke 672 habis dibagi semuanya habis bagi 3 juga ya bagi 3 itu 22 eh 4 ya 224 ya N nya sendiri berarti 4 220 ini juga bukan oh ini saya perlu mundurin lagi ya enaknya kalau pakai digital ya seperti ini ya kita bisa geser-geser ya tanpa harus menghapus ya oke lalu kalau 4 bagi 4 juga habis ya ya bagi 4 1 1 1 1 1 1 8 bukan 8 1 6 ya 160 168 ya oke 168 berarti N nya 5 ya berarti ini 163 163 ini prima ya ya prima oke prima berarti oke kita dapatkan satu ya 163 lalu kalau ya oke kalau 6 6 bisa juga ya bagi 6 ya bagi 6 1 1 2 112 ya 112 berarti n nya ini 7 ya 7 berarti ini 105 105 bukan bilangan prima ya lalu kalau kita bagi berapa lagi sih 8 ya bagi 8 bagi 8 8 84 ya 84 ya P tambah n nya berarti n nya disini adalah 9 berarti P nya sama dengan 75 75 bukan prima oke bagi 12 ya bagi 12 itu dibagi 12 itu 56 ya 56 berarti n nya itu 13 ya 56 dikurangi 13 adalah 43 43 prima ya berarti masuk ya Oh ini banyak ini ya ternyata yang ini yang ini tiga nih banyak ini Oke ya paksa kita tambahkan space lagi oke 12 14 ya bagi 14 itu 48 ya 48 n nya berarti 15 Oke 15 berarti itu 33 ya ini tiga dari mana nih tiga muncul eh mana punya siapa itu tadi Oh itu tadi 43 kali nah ini terlepas padahal itu yang memenuhi ya 43 ya oke ya ini berarti berapa tadi 48 dikurangi 15 yaitu 33 ya tidak memenuhi ya bukan bilang terima oke 16 ya bagi 16 14 42 42 ya n nya berarti 17 ya 17 berarti dia 20 25 ya oke 25 bukan bilang terima jadi berapa lagi berapa lagi ya 24 ya 24 ya ya bagi 24 sama dengan 28 ya 28 28 ya oke ya masih n nya berarti 25 berarti tipe nya itu tipe nya itu tipe nya itu 35 juga ya 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 setelah itu ya n-1 nya lebih nah setelah itu ya udah karena n-1 pasti kurang dari p plus n ya oke oke untuk m kurang 1 sama 673 berarti 2019 dikurangi yang dibagi 673 yaitu 33 kurang 1 ya 2 ini ya 2 oke misal n kurang satunya 1 ini berarti 2 ya dari sini p nya p nya ya jadi apa n nya jadi 2 juga ya nggak mungkin lah ya ini ini penyap 0 ya tidak memenuhi ya oke terus terus kalau 2019 berarti ini m nya 2019 1 1 kurang 1 0 ya nggak mungkin lah ya ini 0 ya udah nggak mungkin lah ya oke jadi nilai p yang memenuhi ya ya itu sama dengan 3 43 dengan 163 ya jadi ada tiga yang ditanya banyaknya atau nilai p nya waduh tertutup lagi ya ya ternyata yang ditanya adalah tentukan semua nilai p yang mungkin ya yaitu oke berarti kalau begitu jawabannya adalah 343 dan 160 163 ya oke ini ini agak geser deh tuh ya oke ya demikian adik-adik ya pembahasan kali ini jangan lupa untuk klik like share dan subscribe ya terutama bagi adik-adik yang belum subscribe ya ya bagi adik-adik yang ingin belajar dengan kakak ya bisa hubungin di nomor ini ya ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya ya semoga saya bisa terus konsisten untuk membahas soal-soal secara rutin ya upload video-video secara rutin ya yaitu salah satu apa namanya resolusi lah ya resolusi ya itu salah satu resolusi saya di setelah setelah ulang tahun ini gitu ya kan ya paling enggak apa setiap hari saya bisa upload video ya kalau kecuali kalau memang bener-bener dalam keadaan yang memang sangat-sangat-sangat sibuk ya dan bener-bener nggak bisa meluangkan waktu ya mau gula lagi gitu ya kan oke ya doakan saya dan keluarga saya ya agar selalu sehat ya dan terus bermanfaat ya buat orang banyak ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya dadah bye-bye selamat menikmati